selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua dalam keadaan sehat Alhamdulillah ya tidak ada kekurangan sesuatu apapun dan pada hari ini kita akan membahas materi yang baru materi ini adalah salah satu sub bidang hukum dari hukum internasional yang sangat penting kita bahas sebab materi ini bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari jadi hukum internasional itu bukan berarti tidak dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari namun pada sub bidang hukum internasional tertentu ini bisa kita alami bisa terjadi pada diri kita bisa terjadi pada keluarga kita ataupun pada orang-orang di sekitar kita ya sub bidang hukum dalam hukum internasional yang berkemungkinan besar menimpa kita sendiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari dinamakan hukum antar tata hukum kita break sebentar ya untuk mendengarkan azan isya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik kita lanjutkan hukum antar tata hukum atau HATAH ini biasa disingkat dengan HATAH merupakan salah satu sub bidang hukum dalam hukum internasional yang sebetulnya terpisah dari hukum internasional jadi keberlakuan atau pembelajaran HATAH ini di setiap fakultas hukum berbeda-beda penerapannya saya pernah bertanya kepada Profesor Hikmahanto Juwono Guru Besar Hukum Internasional UI kalau di fakultas hukum UI HATAH ini merupakan mata kuliah wajib mata kuliah prasyarat ya mata kuliah prasyarat artinya mahasiswa yang mengambil HATAH ini harus sudah lulus hukum internasional dulu nah ini hukum internasional semester 3 di semester 5 itu mereka mengambil HATAH jadi di fakultas hukum UI ini HATAH itu ada dibagi dua ya HATAH itu dibagi dua HATAH internal dengan HATAH eksternal di semester 5 mahasiswa belajar HATAH internal sedangkan di semester 7 mahasiswa belajar HATAH eksternal nah jadi masing-masing cabang hukum dari HATAH ini dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum UI itu di dalam satu semester gitu ya sedangkan di fakultas hukum UMT HATAH itu memang dipelajari dalam satu semester namun sejak kalau saya tidak salah 2020 eh 2019-2020 HATAH ini digabung pembahasannya ke dalam hukum internasional dan pembahasannya setelah UTS jadi mahasiswa sudah mendapatkan pengantar hukum internasional dulu dari pertemuan pertama sampai dengan UTS kemudian juga mempelajari tentang hukum internasional secara umum baru setelah itu di setelah UTS pembahasannya adalah HATAH nah jadi dengan melihat betapa terbatasnya waktu untuk membahas HATAH memang diharapkan mahasiswa ini proaktif untuk belajar mandiri supaya pemahaman tentang hukum antar tata hukum ini lebih baik gitu ya karena kita tidak mungkin membahas sebuah mata kuliah yang seharusnya disampaikan dalam satu semester namun ini hanya kita bahas dalam dua kali pertemuan jadi untuk minggu ini kita membahas HATAH minggu depan insya Allah kita juga tetap membahas HATAH gitu ya kemudian di minggu depannya lagi kita sudah masuk pada hukum lingkungan internasional jadi memang tidak ada tidak tidak dibahas secara komprehensif gitu ya nah jadi apa yang akan saya sampaikan di sini merupakan dasar-dasarnya saja pengantarnya saja yang memang sangat penting gitu ya memang sangat penting yang berkemungkinan besar terjadi pada diri kita nah HATAH hukum antar tata hukum ini tidak hanya dibahas di fakultas hukum di Indonesia tetapi juga merupakan mata kuliah wajib di negara-negara lain ya di fakultas hukum di negara-negara lain namun tentu saja namanya berbeda kalau di Indonesia namanya hukum antar tata hukum tapi kalau di negara lain mata kuliah ini bernama conflict of law gitu ya conflict of law hukum yang berkonflik nah ini jadi mahasiswa ini sudah mulai belajar bahwa tidak hanya pelaku hukum yang berkonflik tapi juga hukum itu sendiri bisa berkonflik seperti yang kita di awal tadi kita sudah bahas bahwa hatah itu terbagi menjadi dua bentuk yaitu hatah internal dengan hatah eksternal hatah internal terbagi lagi menjadi tiga nah hatah internal yang pertama adalah antar golongan yang kedua antar tempat dan yang ketiga antar waktu atau temporal nah ini hatah internal saya akan berikan contoh dari masing-masing hatah internal karena biasanya itu mahasiswa lebih mudah memahami kalau disertai dengan contoh contoh misalnya hatah internal dalam hal temporal atau antar waktu secara sederhana hatah internal yang temporal atau dalam bentuk antar waktu ini ada sebuah peraturan hukum yang dulu boleh sekarang tidak boleh contoh ya dulu pribumi non muslim waktu penjajahan belanda ya pribumi non muslim dia boleh memilih hukum belanda pribumi non muslim sekarang tidak boleh lagi karena sekarang semuanya sudah unifikasi sejak Indonesia merdeka di tahun 1945 maka dualisme penegakan hukum yang sebelumnya terjadi dan diterapkan oleh Belanda di semua negara dedahannya menjadi tidak berlaku lagi karena Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya jadi sekarang semua orang sama di hadapan hukum apakah dia pribumi non muslim pribumi yang muslim ataupun bukan pribumi misalnya ya keturunan Tiohoa namun selama dia warga negara Indonesia maka dia diperlakukan sama di hadapan hukum Indonesia nah ini antar waktu dulu boleh sekarang tidak boleh kemudian contoh yang lain antar golongan antar golongan ini sebagian pakar hukum internasional menyebutnya sebagai hata internal antar agama contoh misalnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim atau sebaliknya pernikahan ini terjadi antar dua apa namanya antar dua pemeluk agama yang berbeda nah ini tentu saja hukumnya berkonflik gitu ya dimana dalam agama islam laki-laki muslim memang diperbolehkan ya menikah dengan perempuan non muslim namun namun kriteria ahli kitab ya ahli kitab itu non muslim dalam al-quran ini sudah berubah banyak karena yang dimaksud wanita ahli kitab dalam al-quran itu adalah wanita non muslim yang masih memakai kitab perjanjian lama gitu namun sekarang kan tidak ada lagi wanita non muslim yang kitab susinya memakai perjanjian yang lama semuanya memakai kitab perjanjian yang baru nah ini tentu saja masih ada ya sampai sekarang dan sudah jelas dalam undang-undang perkawinan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang diselenggarakan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing kalau menikahnya beda agama berarti tidak sah di Indonesia namun masih bisa terjadi walaupun di Indonesia tidak sah tetapi di negara lain pernikahan beda agama itu disahkan contoh misalnya Australia kemudian negara-negara lain jangankan pernikahan beda agama pernikahan beda beda jenis kelamin saja sah di negara-negara tertentu nah jadi hatah antar golongan atau hatah internal antar agama ini masih terjadi kemudian hatah internal antar tempat hatah internal antar tempat misalnya seorang sama-sama WNI ya misalnya Budi Budi dia warga DKI Jakarta kemudian kemudian dia pergi ke Aceh sesampainya di Aceh dia melakukan misalnya melakukan perzinahan gitu karena Aceh ya tentu saja beda tempat ya DKI Jakarta dengan Aceh memang sama-sama sama-sama wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tapi pemberlakuan hukum pidananya berbeda Aceh tidak tunduk pada KUHP ya kan jina atau hukum pidana di Aceh ini mengikuti kodon Aceh yang dibuat oleh Aceh sendiri berdasarkan Al-Quran jadi hukum pidana di Aceh itu melupakan adopsi dari Al-Quran ya disana berlaku kisos berlaku hukum rajam berlaku hukum cambuk semua sanksi pidana atas perbuatan kejahatan tertentu ini Aceh mengikuti Al-Quran gitu ya jadi kalau ada warga DKI Jakarta datang ke Aceh disana dia melakukan perzinahan maka walaupun dia bukan orang Aceh gitu ya namun karena dia melakukan tindak kejahatan di Aceh karena perzinahan itu termasuk tindak kejahatan ya di Aceh maka dia mendapatkan hukuman rajam hukuman rajam ini kalau yang bersangkutan yang kalau yang pelaku ini masih terikat pernikahan yang sah dengan pasangannya ya jadi hukumannya rajam sampai mati kalau pelakunya tidak terikat pernikahan yang sah maka hukumannya adalah hukuman cambuk 100 kali setelah hukuman cambuk 100 kali kemudian diusir dari Aceh ya walaupun dia bukan warga Aceh tapi diusir dari Aceh terserah mau urusannya masih 2 minggu lagi gitu ya tidak peduli diusir dan tidak boleh kembali lagi ke Aceh untuk selama-lamanya nah itu memang hukum hukum Al-Quran yang diterapkan di Aceh nah ini namanya hukum antatempat dimana pemberlakuan hukum pidana negara itu tidak berlaku di Aceh nah ini adalah hatah internal yang terbagi menjadi 3 bentuk yaitu hatah internal antar golongan hatah internal antar tempat dan hatah internal antar waktu atau temporal hatah internal antar golongan ini biasa pakar hukum disebut juga sebagai antar agama sebagian pakar hukum yang lain membaginya atau menyebutnya sebagai hatah antar golongan sebagai hatah antar masyarakat hukum adat gitu ya nanti kita bahas bahas juga sampai disini dulu sebelum kita membahas hatah eksternal ada pertanyaan silahkan mungkin ada yang belum dipahami ini harus dipahami dulu ya yang hatah internal supaya nanti ketika kita membahas hatah eksternal tidak mengalami kendala jadi sudah paham dulu ya hatah internal ada yang mau ditanyakan silahkan kalau tidak ada yang mau ditanyakan saya yang akan bertanya saya bertanya pada mahasiswa yang mematikan kamera sekaligus mengecek apakah benar-benar menghadiri kuliah atau malah tidur ya ini sulit juga kalau kuliahnya dengan zoom ya karena saya tidak bisa memastikan apakah mahasiswa ini benar-benar mengikuti kuliah atau hanya apa dia hanya hadir namanya saja gitu ya baik saya mau tanya nah untuk Anissa Usvita Sari tidak menyalakan kameranya tidak apa-apa asal ada suaranya jadi saya yakin memang hadir kuliah Anissa halo hadir ibu oke baik Anissa berikan kami ya saya dan teman-teman Anissa contoh hata internal antar agama kalau antar agama itu yang antar golongan itu kan ya ibu ya ya antar golongan itu sebagian pakar hukum kan menerjemahkannya sebagai antar agama sebagian pakar hukum yang lain menerjemahkannya sebagai antar masyarakat hukum adat saya berikan kebebasan pada Anissa memberikan contohnya boleh yang konflik of law antar agama boleh juga konflik of law antar masyarakat hukum adat silahkan bebas kalau saya tadi yang dengarnya dari ibu itu yang pernikahan beda agama itu bu yang lain contohnya oh harus yang lain yang lain dong kalau enggak yang lain nanti teman-temannya tidak berkembang ilmunya ya kan sebentar bu ya boleh yang lain silahkan kalau mau memberikan contoh silahkan raise hand kemudian di unmute sendiri barangkali pernah ketemu sebuah peristiwa hukum di dalam kehidupan sehari-hari ya yang ternyata itu konflik of law hukumnya berkonflik sambil menunggu Anissa mencari contoh coba Zainuba Zainuba boleh tidak menyalakan kameranya asal ada suaranya saya cuma ngecek benar-benar ikut kuliah apa enggak halo Zainuba where are you halo Zainuba di grup bilangnya siap gitu ya sebentar lagi kita kuliah HI siap nah mana nih gue kayaknya gak ada Naila Naila ada hadir bu nah baik coba berikan sebuah contoh gue yang dipanggil gak tahu Zainuba kaget Naila berikan contoh Indonesia ini kaya dengan konflik hukum yang sebetulnya yang sebetulnya mahasiswa hadapi sehari-hari cuma itu tidak sadar kalau itu tuh ternyata konflik of law hukumnya berkonflik gitu tidak sinkron tidak seiring sejalan antara agama Islam dengan hukum negara atau antara hukum negara dengan hukum adat atau antara hukum agama dengan hukum adat nah itu contohnya coba banyak sekali halo Naila Anissa sudah ketemu contohnya halo Anissa tidur ya ibu saya dapat contohnya tapi saya gak tahu nih benar atau enggak namanya kan belajar saya sebutin ya bu ya saya kasih contohnya misalkan kita simak ya kalau salah minta maaf ya bu gak apa-apa namanya belajar kalau disini dalam masa Hindia Belanda terdapat golongan penduduk Indonesia ada perbedaan golongan penduduk dengan peraturan hukum yang berbeda mungkin mungkin kalau dalam perdata kan kalau pribumi itu kalau pembagian warisnya juga beda ya bu dengan yang etnis Tionghoa yang kayak gitu mungkin kali bu ya terima kasih Anissa itu kurang paham ya kenapa kita belajar hata kenapa kita belajar hata tujuannya supaya kita memahami bahwa antar hukum saja itu bisa bentrok gitu ya ada hukum negara nih undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang apa misalnya itu ternyata dia bertentangan dengan hukum Islam itu kan banyak sekali tuh atau misalnya antara hukum agama hukum Islam kalau kita ya aturan-aturan hukum Islam ternyata bentrok dengan aturan hukum adat itu banyak sekali aturan hukum adat bentrok dengan hukum negara gitu nah kan menjadi masalah nah kalau bentrok begitu maka hukum apa yang kita pakai sebagai penyelesaian sengketanya kan begitu gitu ya nah nanti kalau sudah mendapatkan ilmunya tidak hanya hatah ya tapi semua pelajaran semua mata kuliah yang sudah pernah disampaikan itu jangan disimpan sendiri di edukasi masyarakat minimal keluarga gitu ya baik terima kasih Anissa Naila nah barangkali dari Naila kita bisa mendapatkan contoh yang lain sehingga memperkaya wawasan kita gitu ya silahkan Naila Naila Humaira Humaira ini kalau tidak salah julukannya Nabi Muhammad selalu assalam kepada istrinya ya kepada Aisyah umul mu'minin radiyallahu anhu silahkan Naila barangkali bisa memberikan contoh yang lain halo Naila tidur ya Nurul Khotima Nurul Nurul are you there halo ada juga siapa lagi siapa lagi nih yang kameranya mati Naya Tul Nuri halo Naya Naya can you hear me ibu i can hear you thank you will you please answer the question my apologies i just comment to zoom soalnya dari kelas sebelah tadi baru pelajarannya Pak Imran oh oke sudah selesai pelajaran Pak Imran yes we are done oke thank you Naila eh sorry siapa tadi Naya karena Naya tidak mengikuti perkelian dari awal nanti tolong dipelajari dari rekaman zoomnya ya nanti akan saya upload ke youtube insyaallah siapa lagi nih Azizah estetika iya hadir boleh berikan boleh sharing ilmunya seperti apa mohon maaf saya saya juga bersesai dari matkul Pak Imran tadi jadi gak apa gak ikut sampai full tadi oke jangan lupa disimak ya video youtube nya baik Bu Dariati ya Ibu hadir ya Dariati apakah kuliahnya mengikuti dari awal ya Ibu nah coba berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana ada hukum negara undang-undang yang bertentangan dengan hukum Islam banyak banyak sekali nanti pasti mahasiswa kemudian berpikir gitu ya bertentangan begini saya milih yang mana kan gitu ya coba dari hati kasih contoh ke kami yang lain barangkali pernah mengalami kegelisahan atau kegalauan Al-Quran memerintahkannya begini ternyata hukum negara beda gitu ya malah menyuruh kita melanggar Al-Quran ada yang pernah menemukan izin berdebat jadi sebenarnya kalau misalkan secara global ya bukan dari ya sebenarnya dari dari pemerintah sendiri sih bu kayak kemarin aja gitu kan mengenai pengesahan RUKHP juga itu kan bertentangan juga gitu kan dari peraturan-peraturan gitu kan tentangnya apa namanya istri gitu kan yang salah satu tentunya yang apa namanya kalau misalkan suami minta sekuat kejubahannya istri ya kayak gitu adanya pertentangan juga itu secara agama seharusnya kan dari konsep hukum istri juga kan maksudnya ya secara-cara langsung istri kan harus bisa melayani dan mengasihi juga gitu kan dan juga tanggung jawab dari suami juga harus bisa menapkahi kayak gitu itu bu baik terima kasih Muhammad Ilhamuddin sudah mencoba menjawab apa ya betul ya jawabannya ada yang lain barangkali Muhammad Rafi Rafi coba silahkan berbagi ilmunya salah atau benar berpahala loh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya karena niatnya berbagi ilmu ayo Rafi kesempatan untuk mengais pahala di-unmute dulu di-unmute dulu Rafi ya kamu maaf ya oke silahkan ya Rafi ya Rafi gimana baik saya ingin tanya lagi pertanyaannya tentang apa ya bu saya kurangin nih bu maaf tadi pertanyaan tentang apa ya jadi banyak sekali aturan-aturan hukum negara undang-undang ya banyak sekali peraturan undang-undangan yang dibuat oleh negara bertentangan dengan hukum Islam bertentangan dengan Al-Quran nah ini adalah hatah internal ada conflict of law hukumnya berkonflik antara hukum negara bertentangan dengan hukum Islam contohnya seperti apa banyak banget ya membuat kita sulit untuk menentukan kita mau ikut yang mana nanti kan saya kasih tipsnya gitu ya kita mau ikut yang mana silahkan Rafi yang lain silahkan ya ayo kalau mau mencoba jawab tidak harus ditunjuk dulu siapa gitu bu kalau konflik apa kesem apa sama ratakan gender itu bu jadi kan di dalam Islam itu kan misalnya pemimpin itu kan harus kalau bisa laki-laki gitu kan bu tapi kan di hukum di RUU ada di RUU yang terbaru itu ada penyetaraan gender kan bu jadi dia mau perempuan itu sama aja itu gimana bu termasuk hukum konflik yang bertemu terima kasih Dwi Citra Nintias nah ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari Dwi termasuk konflik of law enggak tuh tapi kalau RUU tapi kalau RUU masih belum bisa jadi dasar hukum ya Dwi ya kan masih rancangan undang-undang ya kita asumsikan sudah jadi undang-undang gitu dalam hukum Islam pemimpin itu harus seorang laki-laki nah kemudian dalam hukum negara ternyata yang menjadi pemimpin itu boleh laki-laki dan perempuan termasuk konflik of law kah ini bagaimana kriteria pemimpin perempuan dilarang menjadi pemimpin itu ada yang bisa memberikan contoh ini kurang satu menit lagi nanti kita sambung ya kuliahnya ya langsung masuk zoom nanti saya bikin lagi linknya yang baru nanti tiba-tiba mati ayo kriteria pemimpin seperti apa dalam Al-Quran yang dilarang untuk perempuan oke nanti jawabannya di link yang baru ya sambil nunggu mati yang lama